Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Saya Nuri Nuriani, Calon Guru Penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Kihajar Dewantara pada modul 1.1 Koneksi Antar Materi Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama Pengajaran adalah bagian dari pendidikan Menurut Kihajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun Atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri Ada pun beberapa poin refleksi pemikiran Kihajar Dewantara yaitu Satu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 Dua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini Dan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Kihajar Dewantara Berikut hasil refleksi pemikiran Kihajar Dewantara Ada pun yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 Di antaranya Kesuksesan pembelajaran ketika murid mampu menyelesaikan materi dan mencapai KKM Jika nilai siswa sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil Saya beranggapan bahwa murid memiliki daya tangkap dan tipe belajar yang sama Kemudian, murid pintar adalah yang nilai kognitifnya tinggi Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran Sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center Kemudian, setelah saya mempelajari modul ini Terdapat beberapa perubahan baik pemikiran maupun perilaku Dalam pemikiran, saya memiliki gagasan bahwa Murid bukanlah robot yang harus patuh akan instruksi Beri ruang sesuai kodratnya yaitu merdeka atau mandiri Dan bermain atau berkreasi Guru bukan satu-satunya sumber belajar Pembelajaran berpusat pada anak, yakni menghamba pada anak Lalu, setiap murid adalah istimewa dengan karakteristik yang berbeda Guru bukan satu-satunya penguasa kelas Perlu adanya kolaborasi dengan orang tua, murid, dan lingkungan Ada pun perubahan perilaku yaitu Menuntun pembelajaran yang bermakna dengan menyimbangkan aspek afektif, kognitif, psikomotor, dan life skill sesuai kodrat anak Kemudian, memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, yakni kodrat alam dan kodrat zaman Lalu, memberikan kemerdekaan kepada murid dalam proses pembelajaran sesuai kreativitas Dan menggali bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki murid Dan melakukan komunikasi intensif dan kolaborasi dengan berbagai pihak demi kemajuan murid Selanjutnya, yang dapat saya terapkan segera lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Kihajar Dewantara antara lain 1. Menerapkan sistem AMOL Pembelajaran itu menuntun, bukan menuntut Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid Berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan 2. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center 3. Melatih keterampilan abad 21 pada murid yang sesuai pemikiran Kihajar Dewantara Yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif Dan yang terakhir, menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi dan kesepakatan Sekian kesimpulan dan refleksi pemikiran Kihajar Dewantara dari saya Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Pendidik Tetap semangat Bapak Ibu yang berbahagia Salam Guru Penggerak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!